Intro Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat datang kembali di channel saya David Rik Bagi teman-teman yang baru pertama kali Melihat channel saya Saya ucapkan terima kasih Semoga informasi-informasi yang ada di dalam channel saya ini Bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian Khususnya di bidang pelayaran Karena kebanyakan di dalam channel saya ini Saya membahas tentang dunia pelayaran Baik itu tentang taruna Kemudian calon taruna Kemudian mata kuliah pelayaran Dan silakan teman-teman sekalian Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian Kalaupun nanti misalnya ada komentar Ada kritik, ada saran Silakan nanti tulis di kolom komentar Tapi kalau memang ini teman-teman sekalian merasa bermanfaat Silakan di share Semoga nanti banyak orang yang setidaknya tahu Setidaknya mengetahui tentang dunia pelayaran Oke teman-teman sekalian Pada video kali ini Saya masih akan membahas tentang Mata kuliah bangunan dan stabilitas kapal Karena kebetulan saya mengampu untuk mata kuliah ini Pada video sebelumnya Saya membahas tentang Bagaimana pengaruh density terhadap displacement Di displacement jika kapal itu berlayar dari air tawar ke air laut Atau berlayar di perairan yang memiliki density yang berbeda Bagaimana sudah kita bahas sebelumnya Bahwasannya kapal itu kalau dia berlayar dari air tawar ke air laut Maka akan mengalami perubahan draft Baik dia dari air tawar ke air laut Maupun dari air laut ke air tawar Nah menyambung daripada materi tersebut Saya akan membahas tentang materi lanjutannya Yaitu pengaruh dari density terhadap berat benaman Berat benaman kata lain dari displacement Ketika derap kapalnya tetap Nah unik disini teman-teman Kalau di materi sebelumnya pasti mengalami perubahan draft Nah disini Disini dia draft kapalnya tetap Nah untuk lebih jelasnya Silahkan nanti disimak penjelasan saya tentang materi berikut ini Nah teman-teman sekalian Temanya kita adalah pengaruh density terhadap berat benaman ketika draft kapalnya tetap Bila syarat kapal tetap atau tidak berubah Sedangkan berat jenis air di mana kapal tersebut mengapung berubah Maka berarti polum benaman kapal yang tetap Polum benaman kapal tetap yang akibatnya berat benamannya berubah Jadi polum benamannya tetap yang akibatnya berat benaman berubah Nah jadi disini penjelasannya Bila syarat kapal tetap Artinya draft kapalnya tidak mengalami perubahan Ya draft atau syarat Sama saja ya teman-teman Yang penting teman-teman masih ingat definisi daripada draft Saya ingatkan kembali Definisi dari draft adalah jarak tegak yang diukur dari lunas sampai dengan garis air Atau waterline ya untuk pembacaan draftnya untuk reading draft nanti akan saya buatkan di video yang berbeda Kita lanjutkan ke materinya yaitu Kemudian polum berat benaman baru sama dengan polum benaman lama ya Polum benaman baru sama dengan polum benaman lama Atau dengan kata lain berat benaman baru per density baru sama dengan berat benaman lama per density lama Secara rumusnya secara rumus sederhananya bisa kita simpulkan bahwasannya Turunannya adalah berat benaman baru per berat benaman lama sama dengan density baru per density lama Nah teman-teman sekalian Jangan heran nanti kalau misalnya ketemu di soal atau misalnya ketemu di buku Ada beberapa soal dan beberapa buku dia menulisnya density Ya tapi ada beberapa soal dan ada beberapa buku juga Dia menulisnya BJ atau berat jenis Ya dari situ Jadi jangan nanti kok ini density loh kok ini berat jenis ya Silahkan nanti sukanya yang mana Yang penting nominalnya atau nilainya sama Ya density di air tawar adalah 1000 kg atau ton per meter kubik Ya atau 1000 kg per meter kubik Kemudian di air laut adalah 1025 ton per meter kubik Yang berbeda adalah density dan relative density Ada di video sebelumnya Nanti saya cantumkan di deskripsi Biar teman-teman sekalian bisa membuka kembali video-video sebelumnya Jadi nyambung antara materi yang saya sampaikan saat ini dengan materi yang sebelumnya yang saya sampaikan Baik Kita langsung ke contoh soal teman-teman sekalian Ini contoh soalnya Sebuah kapal mempunyai berat Berat benaman 1000 ton per meter kubik Mengapung di air tawar dengan Berat jenis atau density 1000 kg per meter kubik Hitunglah Nah diminta disini adalah Hitunglah berat benaman kapal tersebut Bila berada pada syarat yang sama Di air laut dengan berat jenis 1025 kg per meter kubik Jadi ditanya disini dia minta adalah Berat benaman yang barunya Hitunglah berat benaman kapal tersebut Bila berada pada syarat yang sama di air laut Ini sudah diketahui Berat benaman lamanya sudah diketahui Kemudian density lamanya sudah diketahui Artinya kapal ini bertolak dari air tawar Menuju air laut Air tawar ini kita anggap dia adalah density lamanya Sedangkan air laut adalah density barunya Sangat gampang teman-teman sekalian Tinggal nanti dimasukkan ke dalam rumus Maka jawabannya adalah Karena dia tanya adalah Hitung berat benaman Maka kita mencari berat benaman barunya Sama dengan berat benaman lama Dikali dengan BG baru per BG lama Sama dengan berat benaman lamanya sudah diketahui 9.000 dikali 1025 per 1000 Maka didapat adalah 9.225 ton Ton per meter kubik Jadi sangat gampang teman-teman Jadi ilustrasinya disini adalah Kapal itu berlayar dari air tawar Menuju air laut Nah kemudian Contoh di air tawarnya tadi memiliki drop 5 Bagaimana dengan pada saat di air laut dropnya tetap sama Ditanya berat benamannya berapa Jadi kalau ini di contoh soal ini Di air tawar dia memiliki 9.000 ton Berat benamannya Pada saat di air laut dia memiliki 9.225 ton Paham teman-teman sekalian ya Insya Allah teman-teman sekalian bisa mengikuti Kemudian yang kedua Contoh soal yang kedua Sebuah kapal memiliki berat benaman 6.400 ton Kemudian dia mengapung di laut dengan berat jenis 1025 kilogram per meter kubik Kapal tersebut akan sandar pada dermaga yang memiliki berat jenis 1000 Nah disini teman-teman ini kaitannya juga dengan video sebelumnya Tentang dock water Tentang press water allowance dan dock water allowance Kenapa? Karena kalau tadi dia sandar di air tawar Berat jenisnya kan 1000 kilogram per meter kubik Nah sedangkan ini dia sandar di dermaga yang memiliki berat jenisnya 1008 Berarti di atas dari 1000 Di atas dari 1000 Di bawah dari 1025 Tengah-tengah Makanya nanti teman-teman sekalian silahkan nanti buka lagi di Materi sebelumnya adalah Fresh water allowance dan dock water allowance Kemudian pertanyaannya Hitunglah berapa ton muatan yang harus dibongkar Agar syarat kapal tetap seperti di laut Nah gitu teman-teman Jadi dia minta ini berapa ton kira-kira yang harus saya buang Atau harus saya bongkar Agar syarat kapalnya sama seperti waktu dia belum berangkat Atau waktu dia masih di laut Oke mari kita bahas kita masukkan ke dalam rumus Berat benaman baru sama dengan berat benaman lama dikali BJ baru per BJ lama Sama ya seperti yang pertama tadi Maka 6400 dikali 1008 per 1025 Didapat berat benamannya adalah 6.293,9 ton Nah ini untuk berat benaman barunya dulu Kita sudah dapat nih berat benaman baru Sedangkan dia bertanya Berapa ton yang harus dibongkar Agar syarat kapalnya tetap Seperti pada saat dia di laut Dan juga pada saat dia di dockwater yang memiliki berat jenis 1008 kg per meter kubik Maka kita masukkan berat benaman lama 6400 Dikurangi dengan berat benaman baru 6.293,9 ton Maka didapat muatan yang harus dibongkar adalah 106,1 ton Nah ini teman-teman sekalian Maka didapat Karena pertanyaan disini kira-kira berapa nih muatan yang harus saya bongkar Agar pada saat ya pada saat di air laut Di drop yang sama Katakanlah tadi contoh soalnya adalah dropnya Contohnya 5 meter 5 meter di air laut Dan 5 meter di air payau Katakanlah air payau disini ya Karena di antara air laut dan air payau Di antara air laut dan air tawar Kalau ada tawar kan 1000 Disini adalah 1008 kg per meter kubik Dengan kata lainnya adalah dog water Maka muatan yang harus dibuang Agar dropnya sama adalah 106,1 ton Bisa ya teman-teman Bisa sangat sederhana sekali Ini hanya cuma permainan bolak-balik Bolak-balik ini aja Apa namanya ilustrasinya Seolah-olah dropnya sama Seolah-olah dropnya sama Berapa yang harus dibongkar Nah begitu teman-teman sekalian Oke baik teman-teman sekalian Bisa dipahamikan Penjelasan apa yang saya sampaikan tadi Semoga teman-teman sekalian bisa memahami Untuk itu Coba dikerjakan latihan soal Ini teman-teman sekalian bisa mencoba Untuk latihan soal Yang pertama Volume benaman sebuah kapal diketahui 7500 ton per meter kibik Mengapung pada air Pengada air perairan yang memiliki Berat jenis 1025 kg per meter kibik Hitunglah displacement Atau berat benaman kapal tersebut Jika mengapung pada air Perairan berat jenis 1015 kg per meter kibik Dimana syarat kapal yang diinginkan tetap Artinya disini adalah dropnya tetap Baik teman-teman sekalian Untuk soal nomor 2 Sebuah kapal mengapung di bunga rat sungai Dengan BJ 1024 kg per meter kibik Dan memiliki displacementnya 1200 ton Selanjutnya Kapal direncanakan masuk ke sungai Dan akan sandar di pelabuhan Yang memiliki BJ 1008 kg per meter kibik Dimana syarat kapal diinginkan Tetap seperti syarat kapal Pada saat berada di muara sungai Ya Maka hitunglah Banyaknya bobot muatan yang harus dibongkar Di muara itu Jadi nanti Apa namanya Berapa muatan yang harus dibongkar Kemudian yang ketiga Sebuah kapal tiba di ambang sungai Yang memiliki BJ 1016 kg per meter kibik Dimana syarat kapal Tepat pada garis summer drop Kapal tersebut membongkar muatan Sebanyak 1150 ton Kemudian melanjutkan pelayaran Ke pelabuhan berikutnya Dengan menggunakan bahan bakar Sebanyak 15 ton Dan ketika tiba di pelabuhan tujuan Syarat kapal tetap Pada garis summer drop Dimana BJ air pelabuhan tersebut 1004 kg per meter kibik Nah pertanyaannya adalah Hitunglah displacement kapal Saat tiba di pelabuhan terakhir Baik Itu teman-teman Silahkan dicoba Contoh soalnya ya Silahkan nanti dicoba Masukkan ke dalam rumus Yang sudah saya sampaikan Di contoh soal yang sebelumnya Oke teman-teman sekalian Itu saja Sambungan materi Yang bisa saya sampaikan Pada video kali ini Menyambung dari materi-materi Yang sebelumnya Terima kasih Semoga bisa menambah Pengetahuan dan wawasan Teman-teman sekalian Tentang dunia pelahiran Khususnya untuk mata kuliah Bangunan dan stabilitas kapal Nantikan untuk video-video yang selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.